Dicabutnya nyawa orang kafir dan kondisi di alam kubur. Pertanggung jawaban umat manusia dimulai sejak dia berada dalam alam kubur. Tak terkecuali bagi mereka yang semasa hidupnya kufur terhadap risalah Tauhid Allah. Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi mengisahkan tentang prosesi seorang hamba yang kafir ketika nyawanya dicabut hingga mendapatkan pertanyaan di dalam kubur. Kisah ini diambil dari Hadith Al-Bara bin Asib. Ketika itu, Nabi Muhammad mendatangi mereka yang sedang mengurus jenazah di Baki, Al-Gharkat. Rasulullah berkata, jika hamba itu menuju akhirat dan terputus dari dunia maka para malaikat turun kepadanya dengan wajah menghitam. Malaikat itu membawa kain tenun yang kasar. Mereka duduk sejauh mata memandang. Malaikat pencabut nyawa datang hingga duduk di dekat kepalanya seraya berkata, Hai jiwa yang kotor, keluarlah kepada kemurkaan Allah dan kemarahannya. Rohnya lantas berpencar-pencar di badannya. Malaikat itu pun mencabut rohnya sebagaimana dia mencabut besi tusuk dari kain wall yang basah. Jika malaikat pencabut nyawa sudah mengambil rohnya, malaikat lain tidak membiarkan roh itu ada di tangan malaikat pencabut nyawa sekejap mata pun hingga mereka meletakkannya di atas kain itu. Kain itu mengeluarkan bau busuk seperti bau bangkai di bumi. Para malaikat membawanya naik, mereka tidak melewati sekumpulan malaikat melainkan bertanya, Apa bau yang busuk ini? Para malaikat yang membawa rohnya menjawab, Dia fulan bin fulan. Sebutannya begitu buruk sebagaimana namanya dipanggil di dunia. Langit itu tidak terbuka ketika diminta untuk dibukakan baginya. Rasulullah pun membacakan ayat, Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk ke surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Quran Surah Al-Araf ayat 40 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tulislah kitabnya di dalam penjara di bumi yang bawah. Rohnya dilemparkan dengan sekali lemparan. Nabi SAW kemudian membacakan ayat, Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, Maka seolah-olah ia jatuh dari langit lalu disambar burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surah Al-Hajj ayat 31 Rohnya lantas dikembalikan ke badan. Setelah itu, dua malaikat mendatanginya seraya bertanya, Siapakah rapmu? Dia menjawab, Hahaha, aku tidak tahu. Siapakah orang yang diutus di tengah kalian ini? Tanya dua malaikat, Hahaha, aku tidak tahu, jawabnya. Lalu, ada penyeru yang berseru dari arah langit. Hambaku ini telah berdusta. Maka bentangkanlah neraka baginya dan bukakanlah pintu yang menuju neraka. Maka didatangkanlah kepadanya panas dan racun neraka dan kuburnya disempitkan hingga tulang-tulangnya terlepas. Dia didatangi seorang lelaki yang buruk wajahnya, buruk pakaiannya, dan mengeluarkan bau busuk. Seraya berkata, Terimalah kabar yang menyedihkanmu. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Hamba itu bertanya, Siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang sambil membawa keburukan. Orang yang datang menjawab, Aku adalah amalmu yang buruk. Hamba itu berkata, Ya Rabi, Janganlah engkau datangkan hari kiamat. Ketika roh dikembalikan lagi ke tempatnya berbaring, Munkar dan Nakir mendatanginya sambil menaburkan tanah dengan kedua tarinya. Mereka menggali tanah dengan rambutnya. Suaranya seperti halilintar yang menggelegar sementara pandangannya seperti kilat yang menyambar. Dua malaikat ini mendudukan mayat itu kemudian berkata, Siapakah Rabmu? Dia menjawab, Aku tidak tahu. Kemudian, Ada yang berseru dari arah samping kubur. Kamu memang tidak tahu. Malaikat Munkar dan Nakir memukulinya dengan tongkat besi. Meski timur dan barat menyatu, Pukulan ini tidak berkurang. Kuburnya pun menyempit hingga tulang-tulang rusuknya tercecer. Pintu neraka dibukakan di hadapannya. Dia melihat tempat duduk di dalam neraka itu hingga tiba hari kiamat.